Aktris Rima Melati Adams akhirnya kembali ke layar lebar setelah bertahun-tahun vakum dari dunia akting. Untuk menghapus rasa rindunya akan dunia seni peran, ia bahkan langsung menerima tawaran untuk bermain dalam dua film sekaligus. Tidak hanya yang berasal dari Indonesia, akan tetapi juga produksi dari Singapura. Mungkin karena tangan aja kali ya, tangan karena udah sekian lama vakum. Di Singapura juga Rima udah vakum sekitar 10 tahun, di sini sekitar 5 tahun. Karena Rima melahirkan Seth dan dia udah 4 tahun lebih kan, kangen jujur. Dan kebetulan Rima dapet tawaran itu dua job di waktu yang sama. Jadi kita Rima lagi acting di Dread Out, ketika ada break Rima langsung pulang ke Singapura kerja acting untuk yang Singapura break, jadi bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Dan itu lumayan capek buat Rima dan kasihan Sethnya. Jadi kalau orang tanya lagi bakal lanjut gak? Gak tau. Mungkin kalau syutingnya mungkin cuma 7 hari atau apa ya mungkin oke. Tapi kalau misalnya lama, kasihan si Sethnya. Soalnya Rima bukan cuma acting atau ibu rumah tangga, tapi Rima juga ngajar. Memiliki banyak kesibukan memang membuat Rima cukup kewalahan mengatur waktunya. Tidak terkecuali waktu bersama anak-anaknya. Agar bisa selalu dekat dengan sang buah hati, istri dari penyanyi Marcel Siahaan ini, bakal sering mengajak si kecil Seth untuk ikut ke lokasi syuting. Gak selalu karena sekolah. Tapi kalau misalnya dia habis sekolah, dia ikut asal tempat kerjanya sehat. Dan kalau misalnya tidak terlalu malam, ya kenapa enggak? Jadi dia juga bisa tahu mamanya sebetulnya kerjanya bukan cuma mengajar yoga dan palm, tetapi sebetulnya ada latar belakang untuk acting dan segala macam. So it's okay.